Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR direncamakan dimulai pada periode H-10 dari hari Idul Fitri. Dalam hal ini, Kementerian Lembaga akan mengajukan surat perintah membayar ke KPPN dimulai hari Senin nanti, yaitu tanggal 18 April. 2022 dan dapat dicairkan oleh KPPN sesuai mekanisme yang berlaku. Dalam hal THR tersebut belum bisa dibayarkan karena masalah teknis, sampai dengan sebelum hari raya terjadi, THR tetap dapat dibayarkan sesudah hari raya Idul Fitri. Tentu kita berharap ini tetap bisa dibayarkan sebelum hari raya Idul Fitri. Tapi kalau ada beberapa kasus di mana itu belum bisa dilakukan karena masalah teknis, dia tetap dapat dilakukan sesudah hari raya. Saya berharap semuanya akan bisa dilakukan mulai pada H-10, sehingga dalam hal ini ASN dari pusat dan daerah TNI, Polri, dan pensiunan sudah bisa menerima THR sebelum hari raya. Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh dedikasi aparatu negara TNI, Polri, dan pusat maupun daerah yang terus bekerja mengawal pemulihan ekonomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk melindungi masyarakat. Apalagi di dalam konteks hari ini akan terjadi kemungkinan mudik yang sangat besar. Tentu mereka akan bekerja luar biasa baik dari sisi petugas-petugas yang menjaga untuk kelancaran dan keamanan, baik dari sisi transportasi, kesehatan, maupun logistik lainnya. Ketikasi juga telah diberikan selama dua tahun pada saat pandemi terjadi. Ketikasi juga telah diberikan selama dua tahun pada saat pandemi terjadi.